Intro Ayah angkat terus kuliti masa lalunya Syahrini ternyata pernah beberkan hubungan spesial Dengan Lawrence Papa bilang kalau Dapur berita artis terkini Hai guys Semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda Untuk membangun channel ini Seorang pria yang mengaku ayah angkat dari istri Reino Barak bernama Lawrence Kembali menguak masa lalu Syahrini Pasalnya ia mengunggah video lawas milik sang penyanyi di akun sosial medianya Tanpa diketahui apa maksudnya Video tersebut adalah potret Syahrini saat menjadi penyanyi dangdut bersama adiknya Aisyah Rani Sebagai informasi keduanya pernah membentuk duo gelis seperti sang inces terjun ke musik pop Lawrence kemudian memberikan pujian kepada Syahrini sebagai sosok artis yang multi talenta Ya tak bisa dipungkiri mantan duet Anang Hermansyah itu Mampu menaklukkan berbagai genre musik serta terjun ke dunia akting Prinses Syahrini multi talent ujar Lawrence di Instagram Ini menjadi unggahan teranyar Lawrence mengenai sosok Syahrini di Instagram Sebelumnya ia sempat mengucapkan ulang tahun kepada pelantun sesuatu di laman media sosialnya Berbeda jauh dari postingan sebelumnya Lawrence mengunggah foto terkini Syahrini Penyanyi 29 tahun itu tampil mempesona dengan bandana dan kacamata dengan pose dengan mencium bunga Happy birthday sang putri ujar pria yang menggunakan nama akun liohaka itu di Instagram Pria bernama Lawrence sempat heboh beberapa waktu lalu karena menyebut statusnya sebagai papa angkat Syahrini Yang menceritakan pertemuan dengan sang inces terjadi Di sebuah hotel kawasan Belanda Penyanyi asal Bogor ini tak menampik bahwa Lawrence pernah memintanya menganggap sebagai ayah angkat Karena dia adalah ayah dari temannya maka Syahrini menghormati hal tersebut Saya berteman dengan anaknya kenal di Jakarta dia sama suaminya kata Syahrini Mengawali kisahnya dalam acara perspektif di Metro TV Kata si bapak Lawrence nih bilang Syahrini Lawrence itu sudah seperti sister kamu Anggap saja bapak kamu Jadi setiap kamu ke Belanda atau Eropa anggap saja papa angkat kamu imbu Syahrini Ditanya mengenai Oplus begini jawaban Syahrini sambil menunjuk wajahnya Syahrini memang selalu leka dengan kesan mewah dan glamor Terlebih lagi kini ia telah menjadi istri dari kaum lomerat muda Reino Barak Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan Apakah istri Reino Barak ini pernah menjalani operasi plastik Untuk mempercantik wajahnya Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini Syahrini langsung membantahnya Ada lagi beritanya hidung ini asli ini pipi asli ini masih cabi Nggak ada apa-apa ya Alhamdulillah pegang aja nih asli Ngapain juga operasi tutur Syahrini Sambil memegang hidung dan pipinya Seusai mengisi acara musik layar kaca inbox di Jakarta Asli tuh nggak ada hasil operasi plastik bibir juga asli tekannya Tapi aku menghormati yang menjalani surgery Cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya Andaipun harus menjalani operasi Syahrini memilih untuk bagian lain dari tubuhnya Nggak ada kalau bisa aku sih operasi tinggi ya biar kayak model ujahnya Pelantun lagu aku tak biasa ini tak mau ambil pusing Menurut Syahrini bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya Biarin sajalah biasa itu kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah Kalau ada perubahan ya gimana cara merawat dan memantahin aja tuturnya Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA Kalau aku sih malah suka dan senang muka kumpas SMA Lebih cantik daripada sekarang aku pakai makeup Walaupun sekarang lumayan cantik juga sih ujahnya lalu tertawa Gak cuma Ayub Syahrini dan Ayangkat yang dikuliti Sosok ini ikut bongkar ke palsuan Reino Barak Jangan diam saja Syahrini memang tak pernah padam diberitakan media apalagi soal hubungan asmara dan pernikahnya Diketahui setelah menikah dengan Reino Barak dirinya sudah jarang sekali muncul di layar kajah Namun istri konglomerat Tajir itu masih sangat sering membagikan kesehariannya di media sosial Setelah ia menikah ada sosok pria bule parubaya bernama Lawrence yang menyeret nama Syahrini Kedalam skandalnya Ia mengaku sebagai Ayangkat Sang Inces dan menguak beberapa pengakuan yang mengagetkan kepada publik Tak diketahui apa motif dari perlakuan Lawrence kepada Syahrini Di tengah polemik ini muncul sosok wanita bernama Julie Chaniago Yang juga membongkar habis ke palsuan Reino Barak Yang mengungkapkan bahwa sosok yang kini dikenal Tajir Melitir adalah palsu Tak diketahui apa hal pasti yang membuatnya menyerang Reino Julie tampak sangat geram apabila membicarakan harta milik sang pengusaha Kamu apa kamu aja sama istrimu masih buat Youtube untuk apa tujuannya ujar Julie Ragu dengan kekayaan milik mantan pacar Luna Maya Ia juga mempertanyakan tujuan Syahrini membuat konten Youtube Untuk income juga kan tandasnya Kamu sebagai suami harus melindungi itu tunjukkan jiwa karismamu Yang kata penggemar-penggemar berjiwa yang wah itu Tunjukkan itu buktikan itu seru Julie Chaniago Selain itu Julie juga mempertanyakan si Capreino Yang hanya diam saja dan tak menanggapi skandal istrinya Jangan diam saja biarin aja gak ada habis-habisnya Karena mereka ingin tahu apa sebenarnya ini ujar Julie Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!